selamat datang di channel ITMJS Oficial jangan lupa like dan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi semuanya pada tutorial kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara memberikan password pada router Cisco menggunakan software paket Cisco Tracer langkah-langkahnya jalankan Cisco paket Tracer selanjutnya masukkan satu buah router oke sudah disini nanti saya akan konfigurasi untuk passwordnya jadi ketika kita masuk untuk mengakses daripada routernya itu dia akan minta verifikasi password jadi kalau kita tidak tahu passwordnya kita tidak bisa masuk ke dalamnya caranya klik routernya klik CLI kemudian ketikkan NO enter kita enable oke sebelum di enable kita lihat ini kita bisa langsung konfigurasi artinya kita bisa langsung masuk ke dalam routernya tanpa harus verifikasi menggunakan password jadi kurang aman jadi untuk mengamankannya kita harus memberikan passwordnya untuk konsulnya jadi caranya seperti ini enable kemudian configure terminal terminal kemudian masukkan perintah line console 0 enter kemudian password saya buat 12345 enter kemudian untuk login ya oke sudah selesai gimana cara menggunakannya exit dulu exit lagi exit lagi oke kembali ke paling awalnya kita enter nah lihat dia langsung minta password jadi kalau passwordnya salah ini tidak bisa masuk jadi kita tidak bisa masuk ke dalam routernya untuk melakukan konfigurasi dan yang lainnya nah ini untuk mengamankan router kita nah jadi untuk masuk ke dalam kita masukkan password yang kita buat tadi 12345 enter oke sudah berhasil ya enable oke sudah bisa oke demikianlah tutorial bagaimana cara mengamankan router kita dengan memberikan password pada konsul routernya sampai ketemu pada tutorial berikutnya terima kasih 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 terima kasih